Darwin Nunes menjadi bagian dari skuad Timnas Uruguay di semifinal Copa America melawan Timnas Kolombia. Pertandingan itu ternyata diwarnai dengan sebuah keributan besar. Saat itu ada sejumlah keluarga pemain Timnas Uruguay diserang oleh supporter Kolombia yang sedang mabuk. Saat itulah Nunes tampak berusaha melindungi keluarganya. Ia naik ke tribun dan melancarkan sejumlah pukulan ke arah para supporter Kolombia. Kini aksi dari Darwin Nunes di laga tersebut mendapatkan konsekuensi. Ia diganjar sanksi larangan bermain di pentas internasional selama lima pertandingan oleh Conmebol. Juventus masih berharap bisa mengamankan jasa Jadon Sancho ke timnya menjelang penutupan bursa transfer. Namun mereka perlu melakukan sepasang penjualan pemain sebelum mencoba bergerak mengamankan winger Inggris itu. Federico Kisa dan Filip Kostic harus ditumbalkan lebih dulu sebelum Sancho datang. Melepas dua nama tersebut akan meringankan Juve guna membayar sebagian gaji Sancho. Kisah saat ini dilaporkan sudah sepakat pindah ke Liverpool. Sementara itu belum diketahui tim mana yang akan menampung jasa Kostic di musim panas ini. Manchester United dilaporkan belum selesai melakukan bersih-bersih di tim mereka. Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan melepas Victor Lindelof di musim panas ini. Di lansir Gianluca di Marzio, ada satu penawaran masuk untuk MU terkait Lindelof. Klub seri Alazio dikabarkan berminat pada Lindelof. Mereka ingin menjadikan sang back pilar baru lini pertahanan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak keberatan berpisah dengan Lindelof. Kontrak Lindelof di Manchester United akan resmi berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Sang back dikabarkan bisa diangkut di bawah angka 10 juta euro pada musim panas ini. Raksasa La Liga Atletico Madrid resmi mengumumkan tambahan terbaru dalam skuad utama mereka. Penjaga gawang Atalanta, Juan Musso tiba dengan kesepakatan pinjaman. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs resmi Atletico, klub mengumumkan bahwa Atletico Madrid dan Atalanta telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Juan Musso hingga akhir musim. Kedatangan musuh diharapkan dapat memberikan kedalaman dan persaingan yang sehat di posisi penjaga gawang, sekaligus menjadi pelapis yang ideal bagi oblak sepanjang musim ini. Di musim panas ini, Sofyan Amrabat memang berharap akan dibeli Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin membelinya secara permanen dari Fiorentina. Namun ternyata MU batal merekrut sang striker. Mereka merasa harga yang dipasang Fiorentina terlalu mahal sehingga mereka mundur dari transfer ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Amrabat kini sudah move on dari MU. Ia dikabarkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Venerbahce. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sangat menginginkan jasa Amrabat di timnya. Atletico Madrid tampaknya masih akan bergeralia jelang penutupan bursa musim panas. Anak mantan pelatih timnas Indonesia Luis Mia, yakni Luis Mia Manzanares, tengah dipidik. Menurut laporan El Ciringuito, Atletico saat ini tengah berkomunikasi dengan agent Mia. Pemain berusia 29 tahun itu berpotensi angkat kaki. Atletico saat ini siap berkomunikasi dengan Getafe untuk menanyakan ketersediaan sang pemain guna membuat negosiasi dengan mereka. Dalam karir sepak bolanya, Mia banyak mengalami jedera dan hal tersebut mengurangi menit bermainnya di tim utama. Saat ini ia memiliki kontrak 3 tahun ke depan. Barcelona secara resmi mengonfirmasi bahwa gelandang berbakat Matt Bernal mengalami jedera ACL. Setelah tes yang dilakukan, Barca secara resmi mengumumkan bahwa Bernal memang mengalami robekan ACL di lutut kirinya. Dilaporkan bahwa ia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Spot melaporkan bahwa musim 2024-2025 sudah berakhir bagi gelandang muda tersebut dan ini akan menjadi pukulan telat. Bernal melakoni debut resminya di tim utama Barcelona awal bulan ini saat melawan Valencia dan menjadi pemain reguler di bawah Suhan Hansi Flick. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu digosipkan akan mencoba merekrut Ivan Toni dari Brentford. Dilansir standar, Eric Ten Hag ingin menambah munisi di lini serangnya musim panas ini. Ivan Toni menjadi incaran MU karena ia sudah teruji menjadi striker yang tajam di EPL dalam dua musim terakhir. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar serius ingin menjajal untuk merekrut Toni di musim panas ini. Mereka dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan Brentford. Mereka mencoba untuk meneguh The Beast agar mau melepas sang striker. Barcelona memulai musim baru La Liga dengan catatan impresif. Mereka memenangkan tiga pertandingan pertama dan memimpin kelas main dengan sembilan poin. Namun, dibalik kesuksesan awal ini, ada masalah signifikan yang harus segera diatasi oleh manajer Hansi Flick. Laporan dari Marka mengungkapkan bahwa pelatih Barcelona itu sangat khawatir dengan kondisi lini belakang timnya. Cedera jangka panjang yang dialami oleh Ronald Araujo dan Andreas Christensen membuat Barcelona dalam situasi sulit. Oleh karena itu, Flick merasa perlu merekrut back tengah baru sebelum jendela transfer ditutup. Arsenal mengonfirmasi bahwa Fabio Vieira telah kembali ke FC Porto dengan status pinjaman untuk musim 2024-2025. Pemain berusia 24 tahun ini akan menghabiskan musim di Estadio Dodragao, klub di mana ia memulai karir profesionalnya. Keputusan Porto untuk meminjam kembali Vieira datang setelah mereka meminjamkan pemain sayap Portugal Francesco Concecao ke Juventus. Meski demikian, kesepakatan pinjaman Vieira ini tidak mencakup opsi pembelian. Artinya pemain tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Emirates Stadium setelah musim ini berakhir. Nasib Trevor Caloba di Stamford Bridge masih menjadi dekat teki. Back serba bisa ini sebelumnya dikeluarkan dari skuad yang dibawa dalam tur pramusim ke Amerika Serikat sehingga membuatnya berlatih terpisah dari tim utama. Langkah ini mengindikasikan bahwa Caloba mungkin akan mengikuti jejak para pemain akademi lainnya yang telah dijual. Namun laporan dari The Athletic mengungkapkan bahwa Chelsea kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait Caloba. Chelsea dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk mempertahankan sang pemain setidaknya dalam jangka pendek. Manchester United resmi mengirim gelandang muda mereka Hannibal Matchbury ke Burnley. Melalui situs resmi mereka, MU resmi mengumumkan bahwa Hannibal sudah tidak lagi menjadi pemain mereka untuk mesin 2024-2025. Secara terpisah, Manchester Evening News mengonfirmasi detail transfer Hannibal ke Burnley. Manchester United mendapatkan bayaran sebesar 5,4 juta posterling untuk jasa sang gelandang. MU juga akan mendapatkan klausul bagi hasil sebesar 50% dari penjualan Hannibal. Selain itu, MU juga mendapatkan klausul buyback untuk sang gelandang. Raksasa seri A AC Milan dilaporkan tinggal sedikit lagi bakal meraih kesepakatan dengan AS Roma untuk transfer Tami Abraham. Mantan pemain Chelsea itu sendiri disebut telah menerima tawaran Rossoneri. Dilansir Fabrizio Romano, AC Milan sudah menghubungi pihak AS Roma. Dari negosiasi tersebut muncul kabar bahwa transfer Tami Abraham mungkin akan melibatkan pertukaran pemain juga. Kabarnya Roma akan meminta Alexis Selemekers. Kini, nego antara kedua klub dilaporkan sudah berjalan mulus. Milan dan Roma akan segera menemui kesepakatan. Dan Kupmeiners resmi menjadi pemain baru Juventus pada awal musim 2024-2025 ini. Pemain asal Belanda itu menaikkan kontrak dengan durasi 5 tahun atau berakhir pada Juni 2029 mendatang. Kupmeiners menjadi gelandang ketiga yang dibeli Juventus pada awal musim 2024-2025 ini. Nantinya sang pemain akan mengenakan nomor punggung 8 di Juventus. Kupmeiners merupakan tipe gelandang yang produktif mencetak gol. Dua musim terakhir, dia berhasil membuat 22 gol di Serie A. Catatan itu semakin mentereng dengan sembilan asis yang sudah ia buat. Manchester United tampaknya masih belum akan berhenti belanja. Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk merekrut Ben Chilwell dari Chelsea. Di Independen melaporkan bahwa Eric dan Hak punya kecemasan terkait sektor kiri pertahanan timnya. Ia menilai sektor baik kiri MU perlu diperkuat dan Chilwell dinilai bisa menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU benar-benar serius untuk mengamankan jasa Chilwell di musim panas ini. Mereka dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk transfer Chilwell. Klub Premier League, Chelsea tampaknya benar-benar serius ingin meminang Victor Ossiman dari Napoli. The Blues dilaporkan sudah melayangkan tawaran perdana mereka untuk sang striker. Dilansir Gianluca Di Marzio, Chelsea sudah melakukan pendekatan resmi ke agent Ossiman. Proses pembicaraan ini masih di tahap awal. Chelsea berharap mereka bisa meyakinkan Ossiman untuk bergabung dengan tim. Menurut kabar yang beredar, kans Chelsea untuk merekrut Ossiman di musim panas ini semakin terbuka lebar. Sang striker yang awalnya dihargai 120 juta euro, dikabarkan kini akan dilepas Napoli di kisaran 60-70 juta euro saja. Dilansir dari Football Italia, Romelu Lukaku sudah tiba di Italia untuk merampungkan kepindahannya dari Chelsea ke Napoli jelang deadline D pasar transfer musim panas. Striker asal Belgia tersebut kabarnya akan segera menjalani tes medis bersama Partenope. Lukaku sudah menjadi incaran Antonio Conte sejak ia resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Napoli. Pasalnya, Conte sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan diperkuat oleh mesin gol Napoli, Victor Ossiman yang akan hengkang. Conte dan Lukaku sudah pernah bekerja sama saat keduanya masih memperkuat Inter Milan. Conte menilai Lukaku akan menjadi aktor penting di lini serang timnya. Teka-teki kemana Federico Kisa berlabuh akhirnya terungkap. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkini terkait transfer Kisa. Sang winger dipastikan akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Liverpool. Menurut laporan Romano, Liverpool dan Juventus sudah mencapai kesepakatan untuk mengamankan jasa Kisa. Sang winger ditebus dengan mahar sekitar 13 juta euro. Namun angka ini bisa bertambah dengan sejumlah bonus. Kisa juga sudah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun bersama The Reds. Ia saat ini sedang mempersiapkan kepindahannya ke Liverpool. Ada informasi menarik datang dari Anasar. Klub Saudi Pro League itu dikabarkan mempertimbangkan untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer mereka atas rekomendasi dari Cristiano Ronaldo. Mereka melaporkan bahwa baik Ronaldo maupun Anasar saat ini tidak puas dengan kepemimpinan Luis Castro. Menurut laporan itu, Ronaldo sudah bertemu dengan manajemen Anasar. Ia merekomendasikan Zidane untuk menjadi bos Anasar berikutnya. Saat ini Zidane tidak menangani klub manapun. Oleh karena itu, kans untuk merekrut Zidane di musim panas ini tergolong cukup besar. Terima kasih telah menonton!